Halo semuanya, selamat datang di channel Ubayi Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengunci aplikasi di HP Infinix. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara kunci aplikasi di HP Infinix. Nah, teman-teman di sini yang akan saya kunci adalah contohnya aplikasi Facebook dan juga aplikasi TikTok. Sekarang, saya akan membuka aplikasinya. Di sini aplikasinya langsung dapat terbuka atau tidak terkunci ya. Nah, aplikasi TikTok juga seperti itu. Jadi, langsung dapat membuka aplikasinya. Ini menandakan bahwa aplikasi ini tidak terkunci. Dan untuk mengunci aplikasi di HP Infinix-nya, maka teman-teman di sini kita langsung saja buka bagian pengaturan. Nah, selanjutnya di bagian pengaturan ini, kita bisa geser saja ke atas. Kemudian, kita pilih bagian privasi. Nah, di bagian privasi ini, maka tinggal kita pilih saja di bagian perlindungan privasi. Oke, di bagian perlindungan privasi ini, di sini sudah ada pengaturan untuk mengunci aplikasi. Jadi, tinggal kita klik saja bagian kunci aplikasi. Dan di bagian sini, teman-teman di sini kita diminta terlebih dahulu untuk membuat pola kuncinya. Di sini saya buat pola yang sederhana saja seperti ini ya. Kemudian, kita ulangi lagi untuk pola kuncinya, untuk mengkonfirmasi pola kuncinya. Dan jika sudah, di sini teman-teman bisa menambahkan akun Infinix-nya ya. Jika teman-teman ingin melewati, di sini bisa kita klik saja bagian lewati. Karena saya ingin melewati saja. Dan di bagian sini, teman-teman, kita langsung dapat mengunci beberapa aplikasi. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengunci aplikasi Facebook. Dan kemudian kita juga akan mengunci aplikasi TikTok. Dan jika sudah, di bagian sini tinggal kita kembali saja. Kita kembali lagi. Dan di sini teman-teman, tinggal kita buka saja aplikasi Facebook-nya. Secara otomatis, di sini untuk aplikasi Facebook-nya sekarang sudah terkunci. Dan untuk membukanya, maka teman-teman tinggal kita klik saja pola yang sudah kita buat tadi. Dan secara otomatis, di sini aplikasinya akan terbuka. Begitu juga dengan aplikasi TikTok yang sudah saya kunci tadi. Untuk membuka juga menggunakan pola yang tadi. Dan di sini, teman-teman jika ingin menonaktifkan kunci aplikasinya, maka caranya, di sini tinggal kita klik saja bagian pengaturan. Selanjutnya, di bagian pengaturan, kita klik saja bagian privasi. Dan sama seperti tadi, di bagian privasi, kita klik saja bagian perlindungan privasi. Dan kemudian, di sini tinggal kita klik saja bagian kunci aplikasi. Dan kita buka terlebih dahulu menggunakan pola. Nah, selanjutnya, untuk menonaktifkan kunci aplikasinya, bisa teman-teman klik saja bagian yang seperti ini, gemboknya ini. Sampai gemboknya terbuka, ini menandakan bahwa aplikasinya sudah tidak terkunci lagi. Dan, jika teman-teman ingin menonaktifkan fitur dari kunci aplikasinya, maka teman-teman di sini ada pengaturannya. Untuk pengaturannya, yaitu di bagian pojok kanan atas yang segi 6 ini, kita klik saja. Di bagian sini, kita bisa menonaktifkan kunci aplikasinya, atau kita bisa mengubah kata sandinya, dan beberapa pengaturan yang lainnya. Contoh, di sini saya akan menonaktifkan pengaturan kunci aplikasinya, maka tinggal kita klik saja bagian aktifkan kunci aplikasi, di sini aktif, kita klik saja, sampai titiknya berubah menjadi warna abu-abu, kita klik bagian nonaktif saja. Dan jika sudah, di sini untuk kunci aplikasinya sudah berhasil dinonaktifkan, tinggal kita kembali saja, dan coba kita akan membuka aplikasi Facebook, sekarang aplikasinya sudah tidak terkunci lagi. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengunci aplikasi di HP Infinix. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay Taulia.